Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalam di channel Hidayah Ilai Oficial Kisah wanita durhaka yang dijamin masuk surga Di dalam Islam, seorang anak sayok yangnya menghormati dan merawat kedua orang tua yang sudah tua atau yang tengah sakit-sakitan Orang tua bisa menjadi ladang pahala bagi anak berbakti Tetapi, orang tua bisa menjadi ladang api neraka bagi anak durhaka Jangan sampai seorang anak tega menelantarkan atau membuang orang tuanya sendiri Karena hal itu adalah perbuatan dosa Namun, ada sebuah kisah wanita yang dianggap durhaka tapi difonis alis surga Dikisahkan, pada zaman Rasulullah s.a.w. hiduplah seorang wanita sholihah yang sangat taat kepada sang suami Pada suatu hari, sang suami hendak pergi berjihad untuk memperjuangkan agama Islam yang hak Sang suami lantas berkata kepada sang istri Istriku tercinta, aku mau pergi jihad dulu Kau jangan pergi kemana-mana dan jangan keluar rumah ini kalau aku belum pulang ya Setelah meninggalkan sepucuk pesan Sang suami lantas berkas pergi untuk berjihad di medan tempur Sang suami berjihad di medan perang dalam waktu yang cukup lama Ketika hari demi hari berlalu Datanglah seorang utusan kepada si wanita Utusan itu mengabarkan tentang kondisi ibu si wanita yang tengah sakit-sakitan cukup parah Utusan itu lantas menyuruh si wanita untuk segera menjenguk ibunya yang tengah sakit Namun, si wanita malah berkata Maafkanlah aku, bukannya aku tak mau menjenguk ibuku Tetapi aku sudah diperbolehkan suamiku untuk keluar rumah sebelum ia pulang Sampaikanlah salam dan permintaan maafku kepada ibuku Kemudian pulanglah si utusan itu Lama menunggu sang suami belum juga pulang dari medan jihad Alhasil, keesokan harinya Datanglah kembali seorang utusan kepada si wanita Ia datang dengan membawa berita duka Tentang kondisi ibu si wanita yang telah meninggal dunia Sontak saja Berita itu membuat si wanita sangat sedih dan bercucuran air mata Bagaimana tidak Ibunya adalah orang yang sangat ia cintai Di saat masa kritis pun Ia tidak bisa menjenguk dan merawat ibunya sendiri Sang utusan lalu berkata kepada si wanita Saat ini ibu kamu sudah meninggal dunia Datangilah ibumu untuk memberi penghormatan terakhir sebelum dimakamkan Namun si wanita hanya bisa menangis sedih sembari berkata Bukannya aku tak menyayang ibuku Tetapi aku tengah menjaga amanah suamiku Agar aku tidak keluar rumah sebelum ia pulang ke rumah dan mengizinkanku Mendengar keluhan si wanita Tentu saja membuat utusan itu kesal Bagaimana tidak Saat ibunya sakit hingga wafat Ia tega tak mau menjenguk boro-boro merawat Melihat perilaku yang buruk dan durhaka si wanita itu Sang utusan lalu melaporkan masalah itu kepada Rasulullah Ia berkata Ya Rasulullah Ya Rasulullah Wanita itu sungguh keterlaluan Sejak ibunya sakit-sakitan hingga wafat Ia sama sekali tak mau datang untuk menjenguk ibundanya Rasulullah langas bertanya Sebab apa ia tak mau datang Utusan menjawab Wanita itu mengatakan Jikalau ia tak memperoleh izin keluar rumah Sebelum sang suami kembali pulang dari medan jihad Bukannya murka Rasulullah malah langas menjawab Dosa-dosa ibunda si wanita itu Diampuni oleh Allah SWT Sebab ia memiliki seorang anak yang sangat taat kepada suaminya Ternyata kisah ini mengandung pesan-pesan Tentang hak-hak seorang suami dan istri Dimana hak suami adalah hal yang pertama Yang harus dipenuhi bagi seorang istri Sedangkan bagi seorang suami Ibundanya lah yang seharusnya lebih diutamakan Karena dibalik kesetiaan seorang istri yang menjaga amanah sang suami Pasti mengandung banyak keberkahan Sebagaimana kesan di atas Di dalam kitab Okutulijen Dijelaskan bahwa bagi seorang istri Tidak diperbolehkan pergi atau keluar rumah Tanpa izin dari sang suami Apabila sang istri nekat pergi dari rumah Tanpa izin sang suami Maka ia akan mendapatkan kutukan dari malikat rahmat dan malikat azab Ketika sudah mendapatkan izin dari sang suami Barulah sang istri diperbolehkan pergi Namun juga memakai etika Di antaranya jangan mengubar auro dan postur tubuhnya Bagi seorang istri Diwajibkan untuk mentahati suaminya selagi tidak melanggar syariat agama Namun bila diperintah sang suami untuk bermaksiat Maka sang istri wajib mengingkarinya Sebagaimana kisah Asia Istri Fir'aun yang berani melawan dan mengingkari suaminya yang kafi dan zalim Keimanan dan perjuangan Asia sangat luar biasa besarnya Dahulu Fir'aun suaminya yang zalim Pernah menyuruh untuk membunuh seluruh bayi laki-laki bani Israel Yang dianggap akan membinasakan kekuasaan Kala itu adalah masa kelahiran Nabi Musa Untuk menghindari kekejaman Fir'aun Sang ibunda Nabi Musa Lantas menghanyutkan Nabi Musa kecil Ke aliran sungai Nil menggunakan peti Setelah ditelusuri dan diikuti Peti itu akhirnya ditemukan di lingkungan keluarga Raja Fir'aun Nabi Musa kecil lantas diasuh oleh istri Fir'aun yang bernama Asia Beliulah yang menjadi pelindung Nabi Musa dari kejahatan Raja Fir'aun Beliau berhasil melobi sang suami Agar tidak membunuh bayi laki-laki temuan itu Akhirnya Nabi Musa kecil dirawat Asia Dan tumbuh di lingkungan Kerajaan Fir'aun Di saat Nabi Musa sudah dewasa Beliau lalu diutus Allah Untuk menyadarkan Fir'aun yang kafi dan zalim Pasalnya Fir'aun sangat zalim Bahkan mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan Istri Fir'aun yaitu Asia Juga menolak mengakuan Fir'aun Yang memproklamirkan diri menjadi Tuhan Tumbuhnya iman dalam diri Asia ini Bermula dari keberhasilan Nabi Musa Saat mengalahkan dukun-dukun siri Fir'aun Hanya modal tongkat Istri Fir'aun itu Lantas mulai mantap mengikuti Ajaran Nabi Musa AS yang hak Beliau lantas beriman kepada Allah Meskipun awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi Namun lambat laun Keimanan Asia diketahui juga Oleh sang suami yaitu Fir'aun Hal ini lantas menimbulkan Murka Fir'aun Istrinya itu ternyata telah durhaka darinya Dan tak menganggap dirinya sebagai Tuhan semesta alam Namun Asia tidak peduli Beliau tetap mempertahankan keimanannya Meskipun nyawa taruhannya Benar saja Karena kecewa dan marah kepada istrinya Fir'aun lalu memperlakukan hukuman dan siksaan kepada Asia Kedua tangan dan kaki Asia Lantas diikat Fir'aun pada empat tiang Tubuh Asia lantas dihadapkan ke arah terik Panasnya matahari Bagai bangkai di atas pasir Tidak hanya itu saja Fir'aun juga memerintahkan bala tentaranya Untuk melempari tubuh Asia Dengan batu-batu besar Begitu menyakitkannya Penderitaan yang dirasakan Asia Meskipun menyakitkan Asia lebih memilih Mempertahankan keimanannya Daripada menjualnya Untuk kenikmatan istana Fir'aun Dalam pedihnya siksaan itu Asia sempat berkata Wahai Tuhanku Dirikanlah rumah untukku disimu di dalam surga Dan ajaib Asia lalu dapat menyaksikan Sebuah rumah bermarmer putih Kemudian Roh Asia dicabut sebelum tubuh mulianya Dilempari bebatuan besar Hingga tak rasakan rasa sakit Subhanallah Begitu besar perjuangan mulia Asia ini Meskipun Asia durhaka kepada suami Namun durhakanya itu bukan tanpa sebab dan alasan Yaitu sebab ia memilih beriman kepada Allah Daripada menuruti dan mengakui sang suami Fir'aun sebagai Tuhan Alhasil Asia lantas mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT Ia adalah menjadi salah satu dari empat wanita yang kelak dijamin menjadi ahli surga Rasulullah SAW bersabda Pemuka wanita ahli surga ada empat Ia adalah Maryam binti Imran Fatimah binti Rasulullah SAW Khadijah binti Khawailid Dan Asiyah istri Fir'aun Hadis hiwayat muslim dan hakim Subhanallah Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu a'lamu biswab Kunjungi juga website resmi kami Di alamat www.hidayahidahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilaliko mahasalam Terima kasih telah menonton